Bagaimana Anda yang ingin liburan tapi tidak ingin jauh-jauh dari kota, kami ajak Anda untuk menikmati kafe dengan mini zoo di Kabupaten Tangerang, Bantan bersama Agnes Murba. Agnes, cuacanya sedang tidak bersahabat, bagaimana antusiasmu pengunjung di sana? Ya Jati dan juga saudara, meskipun cuacanya sangat tidak mendukung ya, karena dari tadi hujan deras dan sekarang udah mulai reda, tapi tidak mengurungkan niat para pengunjung untuk tetap datang ke Jasmine Park, karena di sini merupakan salah satu destinasi wisata yang dekat dari kota dan juga salah satunya wisata yang bisa membuat para warga Tangerang ini bisa melihat puluhan jenis hewan dan juga menjadi wisata edukasi bagi anak-anak. Nah, contohnya di sini tidak cuma hewan-hewan yang bisa dilihat, namun juga ada resto dan juga kafe yang menyajikan makanan nikmat bagi para pengunjung. Karena kondisinya lagi hujan gini, jadi para pengunjung sementara lagi meneduh ya di restorannya, dan sekarang nih nggak cuma melihat para binatang yang ada di sini atau hewan-hewan, kita juga bisa lho feeding atau ngasih makan. Nah, udah disamperin sama rusanya. Oke, kita kasih rusanya langsung makanan, jadi ada sayur kailan dan juga ada wortel. Oke, ditemani juga sama profesional trainernya itu, yaitu Mas Giri. Mas Giri, ini kalau misalnya ada pengunjung yang sepertinya terlihat takut seperti saya gini ya, gimana sih Mas keamanannya? Untuk yang rusanya ini masih aman, kalau ada yang takut kita selalu dampingi, karena pengunjung selalu kita awasi. Oke, jadi tidak perlu takut ya Mas ya untuk mencoba memberi makan. Ini tadi ada yang namanya Rangga ya Mas? Oh, Rangga di sana. Wah, nah jadi ini bisa melatih keberanian dan juga adrenalin dari para pengunjung yang ada di sini. Harganya murah, satu cup gini, hanya 20 ribu rupiah saja, dan bisa mencoba bagaimana rasanya memberikan makan kepada para hewan di sini. Sementara demikian Jati, karena udah hujan, kita selesain dulu ya makanan rusanya. Baik, Agnes Purban, terima kasih informasi Anda. Baik, Agnes Purban, terima kasih.